Pemirsa Yayasan Wihara Tridharma Kabupaten Cianjur menggelar bakti sosial kepedulian terhadap umat beragama dengan membagikan 600 paket sembako dan nasi bungkus minggu sore. Kegiatan tersebut selain sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia, juga sebagai bentuk rasa persatuan untuk melawan wabah COVID-19. Masih meluasnya wabah virus corona atau virus COVID-19 di Indonesia berdampak terhadap perekonomian masyarakat tuas. Sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian, jajaran pengurus Yayasan Wihara Tridharma di Jalan Hos Cokro Aminoto, Gang Duren, Kelurahan Solokpan dan Kabupaten Cianjur menggelar bakti sosial dengan tema berbagi kasih terhadap umat beragama dengan membagikan 600 paket sembako dan nasi bungkus kepada warga yang terdampak COVID-19. Mengantisipasi adanya kerumunan, sembako dibagikan secara simbolis oleh Ketua Vihara Tridharma, Teddy Suherman, kepada masing-masing RT dan RW yang nantinya akan diberikan kepada warga secara door-to-door ke rumah warga. Pembagian sembako ini selain membantu program pemerintah dalam penanganan atau penanggulangan virus COVID-19, juga sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, serta membantu beban perekonomian di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sebanyak 950 paket sembako telah dibagikan kepada warga selama di bulan Ramadan ini. Isi sembako tersebut yakni terdiri dari bahan makanan pokok seperti beras, mie instan, minyak goreng, gula pasir, serta bahan makanan lainnya. Sembako tersebut dibagikan secara cuma-cuma kepada warga di 7 ke-RTan dan di 2 ke-RWan Kelurahan Solok Pandan. Warga merasa bersyukur dan berterima kasih atas pembagian sembako tersebut pasalnya bisa meringankan beban resiko ekonomi sehari-hari khususnya di kalangan masyarakat miskin. Warga mengaku selama pandemi COVID-19 ini pendapatan perekonomian menurun drastis. Ini sudah berapa kali Bapak menerima sembako ini dari pihara Tridharma? Sudah berapa kali? Sudah 4 kali. Sudah 4 kali. Dalam tahun ini ya Pak ya? Ini untuk makanannya ya. Untuk makan di pulau harga ya? Penguburan. Tukang alih kubur? Tukang alih kubur ya? Iya. Lalu dengan adanya pembagian sembako ini dari pihara Tridharma apa nih Pak? Saya sangat berterima kasih buat lihara terutama buat Romo WB mungkinnya yang telah membantulah sembako ini gitu. Terima kasih pada Romo gitu. Iya. Terus nantinya buat apa nih Pak? Ya buat dimakan gitu Pak. Lurah Solokwandan Nandang Solihin menjelaskan dengan adanya pembagian paket sembako pihak pemerintahan berasa terbantu karena kondisi ekonomi warga saat ini banyak yang terdampak pandemi COVID-19 mulai dari menurunnya pendapatan dari berdagang hingga kehilangan pekerjaannya. Dampak sekali terutama jangan bagi mereka-mereka yang petani, pengusaha, jangkau pengusaha, pegawai pun sama kena dampaknya semua itu. Dengan adanya pandemi ini semua di Kulang Solokwandan itu kena dampaknya Pak. Dari termasuk dari Malai Buru, Swasta, dan PNS juga sama itu dampaknya. Terus dengan adanya pembagian waksos dari pihak pemerintahan ini apa nih yang akan? Ini masyarakat membantu sekali terutama bagi masyarakat yang kecil yang kurang mampu dengan adanya bansos ini sangat membantu beban dari dampak COVID-19. Menurut Ketua Wihara Tridharma, Teddy Suherman, kegiatan pembagian sembako tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang bertujuan untuk membantu sesama. Wihara Tridharma Cianjur hanya membantu saja untuk meringankan beban mereka pada saat ini dengan keadaan pandemi COVID-19 banyak yang kehilangan perusahaan ataupun karyawan rupa kerja maupun usaha-usaha kecil. Kami hanya membantu untuk satu hari atau dua hari ke depan saja dan bercepatan pada hari ini dengan Hari Raya Idul Fitri cuma beberapa hari lagi jadi hanya membantu saja. Kami pun ini berkat lukungan daripada darmawan-darmawan kami khususnya dari umat buddha di Darmacianjur. Untuk masyarakat maupun warga tukang gali kuburan ataupun tukang becah maupun tukang parkir kami dirangkum perlu ketahui pada hari ini kami menyiapkan 600 paket sembako yang isinya berupa beras, minyak, gula maupun mie insan ataupun kecap. Dan nanti setelah selesai ini kami juga melaksanakan pembagian nasi dusnya sebanyak 200 kap dan takjil. Mungkin dapat membantu mereka yang membutuhkannya. Tidak ada tujuan apa-apa kami hanya membantu berbagi kasih buat sesama warga gang Duren ini. Khususnya Kelurahan Solok Pandan dan warga yang layannya gitu. Selain membagikan sembako, jajaran pengurus bihara Tridharma juga menggelar pembagian tajil dan nasi bungkus kepada warga, pemulung, tukang parkir, dan tukang becah yang mangkal di sekitar pertokohan menjelang berbuka puasa. Sebanyak 200 paket tajil dan nasi bungkus sudah dibagikan kepada warga selama bulan Ramadan. Kegiatan ini pun mendapat perhatian dari salah satu wakil ketua DPRD Kabupaten Cianjur. Pihaknya memberikan penghargaan dan apresiasi karena selain membantu warga yang membutuhkan, kegiatan bakti sosial ini bisa memberi contoh yang positif dan bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Ya menurut saya ini salah satu langkah yang perlu diapresiasi di tengah pandemi COVID ini kita masih bisa menjaga kebersamaan gotong royong dalam mengatasi pandemi ini bersama. Apalagi di tengah bulan Ramadan ini salah satu yang perlu diapresiasi dalam kerukunan beragama di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah Yayasan Tridharma membagikan sembako dan juga tajil bagi orang yang berpuasa. Ini salah satu butuh yang indah di masa Ramadan ini untuk saling berbagi pada sesama. Dengan kegiatan sosial ini seluruh jajaran pengurus wihara Tridharma berharap selain bisa membantu warga yang membutuhkan, juga bisa menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Cianjur. Harapan saya perwakilan dari Yayasan Tridharma mengharapkan kegiatan yang rutin kita lakukan setiap hari minggu ini dapat menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Cianjur. Terima kasih telah menonton!